Sebetulnya sudah lebih dari setahun yang lalu ya Bu Direktur, dua tahun ya. Memang ini sedang dalam proses, waktu itu sudah kami sampaikan dalam sidang kabinet terbatas dan pada prinsipnya, prinsipnya menyetujui, malah waktu itu memanahkan 100 hektare. Langsung 100 hektare. Malah yang ditantang begitu, Bu Direktur dapatnya cuma 20 hektare. Saya nanti perlu dengan Pak Padono, dengan Pak Menteri Ristek. Kita koordinasikan. Hadirin yang kami hormati, Poli Marin adalah politeknik di bawah Kementerian Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang baru berdiri 6 tahun yang lalu. Secara usia berdiri, Poli Marin masihlah relatif baru. Namun bukan usia yang menjadi tolok ukur, akan tetapi wujud nyata yang harus menjadi ukuran. Oleh karenanya, saya berharap agar Poli Teknik Maritim Negeri Indonesia dapat terus mengembangkan diri menjadi Poli Teknik yang handal, membanggakan yang mencetak para pemuda-pemuda Indonesia dan dapat diandalkan di bidangnya, khususnya di bidang kemaritiman. Dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya manusia, terutama dari lulusan Poli Marin, sepanjang 6 tahun ini, Kampus Poli Marin telah berusaha untuk meningkatkan kompetensi para dosen dengan memberikan training, baik itu training di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yaitu dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, baik dari instansi perkurian tinggi dan perusahaan pelayaran di dalam negeri serta di luar negeri. Sebagai wujud dari terjalinnya kerjasama, saat ini Poli Marin sudah membuka program double degree dengan Bismarck University yang berlokasi di Jerman. Selain itu, dalam memberikan tambahan bekal kompetensi kepada mahasiswanya, Poli Marin telah melaksanakan pelayaran yang bekerjasama dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia. Terima kasih Pak Dirut. Yang mana pelayaran tersebut bertujuan supaya para mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dengan kondisi di lapangan pada saat berlayar. Kemudian pada tahun 2017, Poli Marin telah mendeklarasikan sebagai Kampus Maritim Bela Negara dengan tujuan agar semua sivitas akademika di Poli Marin mempunyai semangat dan jiwa Bela Negara. Di lain sisi, dari dosen di Poli Marin juga telah memiliki kesetaraan di mana dosen yang memiliki yang dimiliki oleh Poli Marin jenjang pendidikan sudah sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Di lain sisi, Poli Marin juga telah berusaha untuk mendapatkan lahan sebagai pengembangan lahan kampus dengan harapan ketika Poli Marin sudah memiliki lahan yang memadai, maka kegiatan akademis dan pendukungnya dapat meningkat pula. Hadirin yang saya hormati sebagai rangkaian dari kegiatan di Senatalis ke-6 Poli Marin, selain menyelenggarakan Seminar Nasional yang bertema Transformasi Pendidikan Vokasi dalam Era Revolusi Industri IV di sektor transportasi dan logistik maritim. Juga akan diberikan penghargaan kepada para tokoh yang dianggap berperan dan mengabdikan diri kepada bangsa khususnya di bidang kemaritiman. Penghargaan kepada tokoh tersebut sebagai wujud Poli Marin dalam mengapresiasi kadar terbaik bangsa ini. Sebelum diapresiasi, para tokoh calon perwira, calon penerima penghargaan tersebut juga telah lolos dalam serangkaian uji akademik. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas tersenggaranya rangkaian kegiatan Seminar Nasional dan pemberian anugerah dalam rangka Des Natalis ke-6 Poli Marin. Semoga semua yang telah dilakukan bermanfaat dan bermakna bagi kita semua. Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh sivitas akademika Poli Marin. Semoga apa yang telah dilakukan membawa berkah di masa depan. Jayalah Maritim Indonesia, Jayalah Poli Marin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin dan undangan yang kami hormati masih dalam acara Seminar Nasional dan Pemberian Penghargaan dalam rangka Des Natalis ke-6 Politeknik Maritim Negeri Indonesia yang mengambil tema Transformasi Pendidikan Vokasi dalam era revolusi industri 4.0 di sektor transportasi dan logistik maritim. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! 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 Bapak tua yang masih energetik ini bernama Minarno alias Jummi. Lahir di Surabaya pada tanggal 16 Maret tahun 1936 dari keluarga berdagang si. Sejak kecil, sudah dididik sekaya, selain berdagang juga menampuni usaha berbaikan kapal. Tidak heran, ketika berusia 17 tahun, sudah keluar masuk pelakuan dan mulai mahir memperbaiki galangan kapal. Meski hanya sekolah sampai kelas 2, di sebuah sekolah Tewuwa di Surabaya, Jummi muda sudah mulai mahir mesin maupun mesin kapal. Pada tahun 60-an, Pak Jummi sudah terlibat dalam proyek pembuatan galangan kapal. Boleh kita beri tepuk tangan untuk video penayangan? Tadi adalah penerima penghargaan. Para penerima penghargaan yang akan disampaikan pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya yaitu pembacaan surat keputusan pemberian penghargaan kepada Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan di Persilahku. Keputusan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia No. 1646 PL 38 KB 1 2018 tentang penetapan penerima penghargaan Politeknik Maritim Negeri Indonesia tahun 2018. Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan penetapan penerima penghargaan Politeknik Maritim Negeri Indonesia tahun 2018. Kesatu, memberikan penghargaan masyarakat maritim berprestasi di lingkungan Politeknik Maritim Negeri Indonesia untuk nama-nama dan berdasarkan penghargaan sebagaimana tersebut dalam lapiran 1. Kedua, pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berupa sertifikat, PIN, dan plakat. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 17 September 2018, Direktur Dr. Seri Tuti Rahayu MSI, nomor induk pegawai 1960-0104-1986-03-2001 Lapiran 1, Surat Keputusan Direktur Polimarin, nomor 1646-PL38-KP1-2018, Tanggal 17 September 2018 Daftar nama penerima penghargaan Politeknik Maritim Negeri Indonesia tahun 2018 Nomor 1, Instansi TNI Angkatan Laut, penghargaan, peran serta dalam pengembangan penelitian kemaritiman Nomor 2, Nama Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nung Dieya, penghargaan, tokoh pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia Nomor 3, Nama Profesor Dr. Dr. Honoris Kausa, Insinyur Joko Santoso MSIPU Penghargaan Inisiator Pendidikan Politeknik Maritim Negeri Indonesia atau Polimarin